Kondisi di luar ruangan atau di terserah rumah, lampu mati sesuai dengan yang di aplikasi. Sekarang kita hidupkan. Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proyek saya yang terbaru, di mana biasanya jika kita keluar rumah atau meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu, biasanya kita akan menyalakan lampu teras rumah ataupun lampu dalam rumah sepanjang waktu untuk menghindari tidak adanya penerangan dalam rumah kita ketika malam hari. Nah, kali ini saya sudah membuat aplikasi handphone, di mana dengan aplikasi ini kita dapat mengendalikan lampu penerangan rumah kita, di manapun dan kapanpun kita berada, selama kita mempunyai koneksi internet. Bagaimana cara kerjanya? Tonton video ini sampai akhir. Oke guys, jadi inilah alat yang sudah kita buat. Ada aplikasi handphone, ada pengendali dan ada relay-nya. Nah, sekarang kita bongkar dulu apa isi dari kotak ini. Nah, isinya adalah ISP32, power supply dan LCD. Jadi, nanti ISP32 akan terhubung ke internet, jaringan internet. Di mana setelah terhubung, kita dapat mengendalikan ISP32 yang sudah terhubung dengan relay. Oke, sekarang kita coba hidupkan alat ini. Dan kita kendalikan lawa aplikasi. Sudah hidup. Nah, dia mencoba untuk connecting ke jaringan Wi-Fi. Dan tampilan utamanya akan muncul berupa state dari kondisi lampu yang akan kita kendalikan. Oke, disini dengan urutan lampu 1 mati, lampu 2 hidup, lampu 3 hidup dan 4 hidup. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Aplikasi TechOne. Sudah ada beberapa menu ya. Sekarang pilih yang ISP Lite. Nah, jadi aplikasi ini akan mengambil data dari server. Atau database yang kita gunakan di cloud. Disini sudah ada 4 buah lampu. Sama dengan alat kita. Di mana kita mengendalikan alat ini melalui aplikasi ini. Ini mati, hidup, hidup dan hidup. Sama dengan kondisi yang ada di alat. Sekarang kita coba. Matikan gas room. Apakah ada perubahan? Ditunggu. Nah, berubah. Lampu 2 dalam keadaan mati. Disini ada delay. Dikarenakan alat ini akan mengirim data ke server terlebih dahulu. Kemudian, ISP32 akan update nilai dari database. Jadi, ada beberapa detik untuk delay. Nah, jadi dengan jaringan internet apapun, alat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Disini saya akan coba mengganti jaringan internetnya. Menggunakan yang ini. Sebelumnya saya gunakan yang atas. Sekarang kita ganti jaringan internetnya. Apakah masih bisa dikendalikan? Oke, kita buka lagi. Nah, sudah muncul. Artinya sudah ada koneksi internet. Dan data sudah terambil dari database. Kita coba kendalikan dengan perbedaan jaringan internet. Space room. Apakah ada perubahan? Ya, lampu 2-nya mati. Sesuai dengan aplikasi. Jadi, walaupun beda jaringan internet, alat ini tetap bisa kita kendalikan dari manapun dan kapanpun. Sekarang kita coba pasangkan alat kita ke jaringan listrik atau ke saklar listrik agar bisa mengendalikan lampu peruman kita. Oke, jadi alatnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita sambungkan kabel listriknya ke saklar lampu. Tapi sebelum itu, saya akan mematikan dulu sumber listriknya untuk keselamatan bersama. Jadi, safety first. Oke, sekarang listriknya sudah mati, sudah aman. Mari kita mulai bekerja. Kita bongkar rumah dari saklar ini. Nah, guys. Sekarang sudah jadi. Sudah kita pasang ke saklar untuk alat yang sudah kita buat tadi. Dengan kondisi lampu mati semua. Oke, sekarang kita coba. Kita coba buka aplikasinya. Step one application. Step one yang ESP Lite. Ini sudah ada semua. Dalam kondisi lampu mati. Kita coba satu-satu yang Halloween Room dulu. Sudah on di aplikasi. Kita lihat berapa lama delay-nya. Sekitar 3-4 detik delay. Nah, ini sudah hidup. Lampu nomor empat. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke living room. Nah, jadi saya punya empat lampu. Hall of way. Living room. Dan gas room terakhir di teras. Sekarang kita hidupkan yang living room. Hidup di aplikasi. Sekarang tinggal tunggu berapa lama. OO sekitar 3 detik. Sekarang selanjutnya yang gas room. Aplikasi sudah hidup. Sekitar 5 detik. Alit kita akan merespon. Sekarang kita matikan yang Halloween Room. Mati. Ditunggu. Mati. Sekarang yang Living room kita matikan. Sudah mati. Tinggal tunggu berapa detik. Mati. Gas room. Matikan. Tunggu berapa detik. Dan mati juga. Sekarang kita coba yang ke teras rumah. Di teras rumah dalam kondisi mati kita hidupkan. Hidup. Tunggu beberapa saat. Hidup. Kita matikan lagi. Hidup. Tunggu beberapa saat. Dan mati. Begitulah seterusnya. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengendalikan lampu rumah kita dari manapun. Dan kapanpun. Oke cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga alat ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mencobanya di rumah. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.